Sejumlah calon anggota legislatif yang merupakan elit Partai Demokrat di Sulawesi Selatan dipastikan gagal merekursi di Parlemen. Ketua Partai Demokrat Sulsel Nikmatullah, Sekretaris Haidar Majid, Bendahara Nurlida Salengke, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Sulsel Andi Januar Jawri Darwis harus tersingkir dari kontestasi lima tahunan ini. Nikmatullah yang berharap untuk naik kelas ke DPR RI tidak mampu mengumpulkan dukungan cukup di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Wakil Ketua DPRD Sulsel ini kalah popularitas dari sesama caleg internal sehingga menempatkannya di urutan ketiga internal Demokrat. Sekretaris Demokrat Sulsel Haidar Majid juga demikian. Bersatus sebagai petahana di Dapil Makassar B untuk DPRD Sulsel bukan jaminan memuluskan langkahnya untuk kesekian kalinya ke Parlemen. Haidar dan Bendahara Nurlinda Salengke gagal mempertahankan dua kursi yang menjadi langganan Partai Berlembang Mersi di Dapil tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Sulsel Andi Januar Jawri Darwis juga harus kehilangan kursi di Dapil Makassar A untuk DPRD Sulsel. Januar kali ini harus mengakui kekuatan Fatma Wahyudin yang naik kelas dari DPRD Kota Makassar menuju Parlemen Provinsi. Selain kekalahan elit Demokrat Sulsel, kehilangan kursi di sejumlah Dapil ikut menambah deretan kegagalan partai ini bersinar di pemilu 2024. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Prof. Sukritama, mengatakan bahwa komunikasi dan pendekatan serius oleh caleg menjadi kunci dalam memenangkan dukungan pemilih. Para pengurus inti partai yang juga petahana dinilai kurang inovatif dibandingkan dengan pendatang baru di internal partai. Prof. Sukritama menekankan bahwa pemilih kini lebih cenderung memilih berdasarkan figur calon dan program yang ditawarkan daripada hanya melihat afiliasi partai. Terima kasih telah menonton!